Selamat siang teman-teman, saya perkenalkan diri, nama saya Wangsa, bergabung di Elite Pro Solution di Greenlegs sejak tanggal tepatnya 29 Juni 2020, jadi sekitar 3 bulanan. Sebelumnya saya Wiraswasta, sudah sejak 6 tahun yang lalu ya, sebagai supplier bahan pokok, dimasuk ke restoran-restoran, berhubung sejak Februari ada COVID-19, jadi itu pelan-pelan restoran pada tutup. Jadi, sejak bulan Mei, pulsan saya sudah tutup, jadi nggak bisa beroperasi sama sekali. Karena saya nilai, sekarang property, dia pun juga terseret gitu, nggak terlalu rame, tapi tetap untuk property masih hidup ya, masih bisa, masih bisa kita andalkan. Karena sekarang, lebih baik membeli property, daripada menjual, ya kan, jadi saya lihat ada peluang di situ ya, kalau di bidang lain, saya rasa masih susah untuk sekarang ini, gitu. Makanya saya bergabung di situ. Kita kan sekarang, nggak, jarang kita face-to-face jualan, ya kan, untuk sekarang new normal, kita kan mengandalkan iklan ya, jadi digital marketing kita andalkan, supaya bisa dapat klien-klien baru gitu. Jadi, suka-dukanya sebenarnya sangat bervariasi banyak ya, pertama, sering kita di PHP sama calon bayar, pertama, kedua, memang, kedua, tidak ada respon. Ya, ketiga, ya mungkin, pasti adalah untuk apa, supaya kita mengejar ya, supaya mereka bisa survei ke lokasi, ya itu terhalang juga sebagai besar karena COVID juga. Jadi, sebenarnya ya, intinya kita harus lebih dikuatkan di follow-up-nya ke customer melalui WA, ya, itu aja sih. Untuk penutupan laporan akhir Agustus, itu total 3 M lebih, ya, untuk penjualannya total. Saya kan baru di sini, ya, sebenarnya pencapaian saya sih sebenarnya menurut saya sih biasa-biasa aja. Saya, justru yang senior-senior saya ini lebih hebat, cuman saya nggak tahu mungkin sekarang masih tidur kali ya, yang senior-senior. Jadi, saya, istilahnya baru berapa unit saya jual, ya kan, sudah mendapatkan istilahnya penghargaan begitu, ya, saya tetap puji Tuhan, bersyukur. Ya, itu sebagai motivasi saya untuk lebih maju lagi di bidang ini. Saya sebenarnya ada satu mimpi, ya, supaya mimpi saya bisa terwujud, dream of come true, ya. Saya seharusnya itu memang harus punya target yang lebih besar. Kalau mimpi saya itu adalah untuk menjadi investor property, cuman ya mulai dari kecil lah, gitu ya. Nah, tapi kecil juga lumayan nominalnya untuk investor property. Untuk mengejam mimpi itu saya harus punya target pribadi saya. Target tiap bulan berapa, tiap bulan berapa. Dan target itu, target yang menurut saya pribadi saya itu sangat di atas ambang batas. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mencapai mimpi saya. Karena namanya mimpi itu untuk terwujud itu tidak gampang. Kalau kita tidak benar-benar action. Hanya, percuma, hanya kayak NATO, istilahnya NATO, ya. NATO itu istilahnya no action, talk only. Jadi, kita tidak mau, kita harus ada action. Action adalah dengan adanya target, maka kita kerja lebih fokus. Fokus ke depan, ya kan. Nah, itu saya rasa itu bisa tercapai, menurut saya. Ya, kesan dan pesan saya, kesannya adalah yang positif lebih banyak di sini. Karena apalagi khususnya untuk Green Lake City yang dipimpin oleh Pak Cili, sangat men-support saya dan teman-teman juga, ya. Kita sangat akrab, gitu loh. Nah, itu suatu motivasi tersendiri buat saya untuk lebih maju lagi. Kita saling menopang. Kalau ada kesulitan, langsung spontan teman-teman bisa kasih informasi yang akurat. Itu saya sangat terkesan. Untuk sekarang ini, dengan adanya COVID-19, ya kita pertama, ya tetap harus bersyukur sama Tuhan. Pertama. Kedua, ya kita tetap jangan patah semangat. Semua ada peluangnya. Di semua masa kesulitan ini, selalu ada peluang dan selalu ada istilahnya keberuntungan kalau kita memang mau mencari, gitu. Kita harus bekerja dengan ulet. Kalau hanya untuk sekedar untuk mencari makan, itu saya rasa itu nggak gampang. Itu susah untuk maju. Jadi kita harus bekerja ekstra. Ekstra lebih keras. Untuk mencapai target dan mimpi kita supaya jadi kenyataan, gitu. Itu pesan saya. Itu sedikit pengalaman saya. Ayo, berani kejar mimpi bersama Elite Pro. Terima kasih. Terima kasih.